Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...ini adalah pertaruhan orang Aceh, sebab ke depan pun belum tentu tuan rumah pon kembali ke Aceh, kata PJ Gubernur Bustami dalam arahan singkatnya. Bustami yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Pon Wilayah Aceh, meminta seluruh jejarannya agar mematangkan persiapan untuk pelaksanaan pekan olahraga nasional ke-21 tahun 2024 yang akan digelar pada bulan September mendatang. Arahan PJ Gubernur itu menanggapi laporan perkembangan persiapan dari para Ketua Bidang PB Pon Aceh, di mana pada kesempatan itu seluruh Ketua Bidang Pengurus Besar Wilayah Aceh melaporkan berbagai perkembangan, baik itu pembangunan venue, jadwal pertandingan, akomodasi, promosi, keamanan hingga transportasi. Khusus untuk penitia bidang venue, Bustami meminta agar pengerjaan renovasi maupun pembangunan dipercepat. Bahkan secara tegas, PJ Gubernur Aceh itu berharap agar pada bulan Juni mendatang, seluruh venue pertandingan sudah selesai pembangunannya. Kita butuh rasa dan asa dalam bekerja di waktu yang mepek ini, kata Bustami. Selain itu, Bustami juga meminta seluruh ASN di setiap dinas di bawah pemerintah Aceh dilubatkan dalam persiapan dan pelaksanaan pon nantinya. Menurutnya kegiatan dinas tidak terlalu banyak pada tahun ini, sehingga bisa dialihkan untuk memaksimalkan dan mensukseskan pon. Suksesnya pon ini menjadi kewajiban kita semua, tidak hanya terbatas pada penitia PB Pon saja, kata Bustami. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh yang juga sekum PB Pon Aceh, M. Nasir Syamaun, meminta program kegiatan yang sama antar penitia bidang kerja perlu segera dipisahkan agar tidak tumpang tinggi dalam bekerja. Perlu dibuat rapat kecil antar bidang untuk membahas ini, hasilnya pun nanti akan ada efisiensi anggaran, kata Nasir. Rapat tersebut dipandu oleh PLH Sekda Aceh Azwardi, hadir juga Wakil Ketua PB Pon Kamaruddin Abu Bakar.